Intro Datanya dari ibu jua ini dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya seorang ibu rumah tangga yang juga ikut dalam sebuah majelis taklim ibu-ibu di komplek perumahan Selain kajian majelis, kami juga para ibu-ibu mengadakan arisan untuk memperkuat persaudaraan sebagai wujud saling bantu antar tetangga Namun kami dengar dari seorang tokoh menyatakan bahwa arisan itu tidak perlu diadakan sebab membawa madorot yaitu menjadikan budaya hutang tumbuh di masyarakat Apa benar demikian Buya? Menurut kami ini baik membantu antar jamaah majelis kami dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga kami dan juga kadang inilah yang menjadi magnet ibu-ibu untuk dapat datang ke pengajian kami Buya Arisan Kita gini loh ya dalam memberikan hukum memberi hukum itu harus ada gambarannya terlebih dahulu kita harus tahu sebab diadakannya pengajian itu mana yang lebih dulu arisan dulu atau pengajian kalau ada arisan dulu ya kadang-kadang enggak bisa disalahkan ada arisan sayang dong ada perkumpulan tapi enggak ada baru dibuat pengajian setelah adanya aris arisan, kadang orang enggak mau kumpul kecuali ada duitnya ini males kumpul jadi buat arisan lalu pada berkumpul enggak ada masalah arisan itu sebenarnya pada dasarnya adalah makna tolong-menolong jadi Anda menolong saya, saya menolong Anda dengan cara apa? yuk kita kumpulin duit hanya mungkin yang perlu dibenahi adalah hati bukan istilah ngutang itu semuanya kalau ternyata saudara kita yang bergabung ini nyungsep melarat ya enggak wajib bayar kapan kalau mampu kan begitu bahkan mungkin kita resui kalau seandainya kamu mati sewaktu-waktu enggak usah bebas bayar itu kan bisa saja ngomong gitu, mau mati? belum mau jadi tinggal ngatur saja karena itu perkumpulan yang sudah menjadi trend dan budaya kebiasaan yuk kita jadikan perkumpulan itu lebih syari'i dibenahi syariatnya dibenahi tapi kalau kolangan orang sudah ngaji semuanya banyak duit semuanya ya boleh saja enggak usah pakai arisan cuma di saat ada arisan kita lebih senang kita motivasi saja untuk lebih bagus lagi karena itu adalah irama tolong menolong ya tolong menolong bukan istilah utang mengutang ya tolong menolong kumpulan hari ini kita ngumpulin 10.000-10.000 untuk mengangkat si A mengangkat si B yang paling terakhir gimana? ngempet puasa dulu nanti paling akhir juga dapat tapi sudah pada mati 6 ya lumayan matinya terakhir dia kan gitu saja jadi jangan jadi ini sifatnya tolong menolong jadi enggak apa-apa kalau anda mendengar itu adalah keinginan beliunya mungkin untuk menjaga orang agar banyak ngutang tapi kalau sudah ditata dengan baik juga enggak ada masalah kita juga tidak ingin ada khilap dengan si A C B C anda ingin mengadakan arisan adakan arisan tapi sifatnya adalah untuk tolong menolong menolong arisan seperti halnya asuransi untuk tolong menolong nah disitu tidak ada unsur riba asalkan anda memang siapnya menolong saja bukan anda mengutangi lalu dan sebagainya ngutang ini lalu balik ini enggak anda mengumpulkan uang kemudian diberikan kepada siapa karena kalau dikumpulkan nggak bisa dibagi semuanya kalau bagi semua balik lagi duitnya masing-masing maka yang bisa mengambil adalah dari 50 ini satu satu ya satu setengah bulan atau seminggu ini satu 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 nanti semuanya sebab kalau beli dengan duitnya sendiri nggak bisa beli kulkas tapi gara-gara arisan ya paling enggak waduh saya belum dapat sekarang beli kulkasnya mungkin tahun depan karena pas dapat segiliran saya tahun depan eh besok dapat Alhamdulillah jadi arisan itu adalah irama tolong menolong cuman yang perlu dicatatan beri catatan jadikan catatan adalah tujuan anda karena tolong menolong yang kedua anda bukan menuntut untuk orang mengembalikan karena itu makna ukhwah artinya kalaupun ada yang tidak mampu mati dan sebagainya anda relakan anda relakan mati mau gimana ya sudah berarti gimana Alhamdulillah anda masih panjang umurnya dan juga ibadah anda sudah nolong dia sudah nolong menolong dia lumayan 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 baik seperti itulah jadi arisan punya makna tolong menolong tinggal dijaga saja dan ini juga ada masyarakat kita dulu istilahnya kalau ada hajatan ya kalau ada hajatan ngirim amplop ada yang dicatat enggak dicatat akhirnya ada yang nakal dicatat namanya orang lain yang sedikit untuk mencemarkan nama baik orang ada dicatat enggak dicatat itu tolong menolong masyarakat di kampung lumayan dan soal Masya Allah disaat ada yang meninggal dunia ada ngirimi beras ya nanti kita meninggal ngirimi beras ada ngirimi beras itu jangan dianggap sebagai utang itu saja yang perlu diingatkan di hati anda kalau itu bukan utang itu adalah kewajiban kita bertetangga buat kita bersaudara indah kalau sudah begitu ya sangat dihimbau bahkan kalau perlu setiap hari arisan nolong terus kerjanya jadi bukan ya nggak usah ragu ibu yang arisan tinggal di dalam arisan itu ditata niatnya ibu untuk nolong kemudian harus ada ikrar kesepakatan kalau tiba-tiba mati bagaimana ya sudah kalau mati ya sudah bukur dia enggak punya kewajiban kok namanya bantuan kok tidak harus dituntut kepada ahliwa warisnya supaya tidak memanjang ke belakang sana semoga Allah menjaga kita dari hutang-hutang menjauhkan kita dari yang haram memudahkan urusan dunia dan akhirat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati